Intro Awal kehadiran kami para suster Alma di Paroki Batu Lijin, khususnya Stasi Mandam, itu atas permintaan Romo Gros CM melalui pendiri kami, Romo Yansen CM. Karena waktu itu Romo Gros dia sendiri dan sudah tua, akhirnya dia membutuhkan tenaga untuk membantunya. Karenanya Romo Yansen sebagai pendiri Alma mengutus kami, pertama adalah saya dan suster Anje bersama suster Katrin. Waktu itu kami bertugas di Mandam, Paroki Batu Lijin. Awal kami sampai di Stasi memang sangat memprihatinkan Stasi ini, dimana pada tahun 1986 sudah banyak umat yang dibaptis, namun dalam perjalanan waktu karena tenaga pastoral sangat kurang, banyak kesulitan yang kami alami, tapi namun karena berkat Tuhan dalam perjalanan waktu ternyata sedikit demi sedikit dari orang-orang Dayak yang sebelumnya sudah menjadi Katolik, lalu mereka sudah lama tidak ke gereja, pelan-pelan mereka mulai ikut beribadat, ikut misah dan kegiatan-kegiatan di lingkungan. melihat perkembangan umat yang cukup pesat, maka mulai mendirikan gereja di Mandam. Dari itu kami mikirkan hanya di Mandam saja, ternyata banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian. Akhirnya kami mencoba untuk jalan, awalnya kami jalan tanpa tujuan, kenapa mereka begitu menerima kami dengan senang hati, Nah, dari tanggapan itulah kami semakin senang untuk datang kunjungan, lalu mereka datang sendiri di tempat suster, akhirnya kami mengadakan pembinaan katekumen, lalu pada malam pasca membaptis 17 orang. Lalu setelah itu karena sudah ada baptisan baru, mereka sudah merasa terpanggil, lalu bagaimana ke depannya? Karena kita sudah menjadi umat katolik, maka kita perlu ada tempat ibadat. Saat ini kami berada di wilayah Nauphu, lalu kami lagi membangun gereja, semacam rumah misih lah, supaya bisa digunakan untuk ibadat, bisa digunakan untuk pembinaan, lalu bisa juga untuk menjadi tempat, nanti kalau ada romo-romo para suster, bisa nginap di sini. Kebutuhannya mereka di sini itu adalah, yang paling penting adalah kerjasama, perhatian, didengarkan, mereka kalau kita bertemu dengan mereka, mereka adalah saudara. Itu yang mereka butuhkan, karena selama ini mereka kayak merasa sendiri-sendiri. Dengan kehadiran kita, mereka mulai berkumpul. Yang saya kagumi dari masyarakat ini, dari pola pikir mereka, walaupun mereka tinggal di kampung, yang sangat teriselir, tapi pola pikirnya mereka itu sangat terbuka untuk orang lain. Jadi mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mereka itu lebih ini pada memberi pada orang lain juga. Lalu kerjasama. Untuk rencana ke depan, kami masih tetap terus-menerus untuk membina umat, untuk pendalaman imannya, pembinaan juga anak-anak, lalu sambil gotong royong untuk membangun tempat ibadat. Selama ini biasanya kami melayani anak-anak berkebutuhan khusus, menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi rencana untuk ke depan, kita akan menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti CBR, dan nanti di Panti. Terima kasih telah menonton!